Intro Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Daria Iksnani dalam program seputar Indonesia Pagi Untuk mengabarkan berita-berita teraktual dan terpercaya kami rangkum dalam seputar Indonesia Pagi Pemirsa, kabar duka menyelimuti pekerja di Rumah Sakit Mardi Rahayu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Seorang perawat yang sedang hamil telah meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 setelah menjalani perawatan tersebut Direktur Utama Rumah Sakit tersebut yaitu Pujianto membenarkan bahwa ada satu perawat di lingkungannya yang meninggal dunia akibat COVID-19 Juru bicara penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Mardi Rahayu, yaitu Yuliana Wara menambahkan Selain almarhumah terpapar COVID-19, almarhumah juga mempunyai riwayat penyakit jantung Ia mengakui sebelumnya almarhumah pernah terpapar COVID-19 pada 3 Mei 2020 Sedangkan pada 14 Mei 2020, ia dinyatakan sembuh Pada tanggal 24 Juli 2021, ia kembali positif COVID-19 Dan pada tanggal 26 Juli 2021, ia dinyatakan meninggal dunia sedang berkondisi hamil 7 bulan Selain itu, terjatat juga 2 tenaga menis yang terkonfirmasi positif COVID-19 Kedua tenaga tesatan tersebut telah isolasi mandiri karena bergejala ringan Sehingga pelayanan rumah sakit tersebut kembali normal Berita tadi menutupi perjumpaan kita dalam program Seputar Indonesia Pagi Saksikan selalu Seputar Indonesia Pagi di Mercu TV Saya Dara Esna ini mewakili seluruh kelabat pekerja Saya pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!